Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meninjau langsung posyandu dan warga stunting di Gerobogan. Dalam peninjauan ini, Kepala BKKBN juga mendapati dua remaja yang hamil di usia muda yang sangat beresiko saat melahirkan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo, meninjau langsung kegiatan posyandu di kantor Balai Desa Kerangan Harjo, Kecamatan Toro, Gerobogan, Jawa Tengah, Selasa Pagi. Hasto Wardoyo menemui warga yang tengah hamil muda berusia 18 dan 19 tahun, di mana menurut Kepala BKKBN, usia tersebut masih dianggap sangat muda dan belum waktunya untuk menikah. Jadi, sebagai peringatan bahwa salah satu resiko hamil pada usia yang terlalu muda kan proses persalinannya berat. Kemudian ibunya juga masih bisa kurang gisi karena untuk pertumbuhannya masih penting. Makanya itu didamping oleh Bukidan. Tapi di Gerobogan ini bagus karena pendampingnya luar biasa. Saya kira kuncinya pernah stunting di situ, mencegah lahirnya stunting-stunting. Dan bagus, kompak sekali. Kepala BKKBN mendatangi salah satu warga Kerangan Harjo, Kecamatan Toro, Gerobogan, Jawa Tengah, yang menerima bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Pak Menteri yang sudah membantu warga saya, terutama untuk anak saya. Alhamdulillah juga tadi Pak Menteri bilang, Warga saya dapat di setiap rumah lantai sama atap. Dalam kunjungan ini, Kepala BKKBN juga mengukuhkan Kapolres dan Dandim 0717 Gerobogan, Jawa Tengah, serta beberapa lembaga masyarakat sebagai Bapak Stunting Gerobogan, Jawa Tengah. Untuk menekan jumlah stunting, BKKBN akan selalu membantu penyediaan telur ayam bagi warga yang tidak mampu setiap harinya dalam jangka 6 bulan. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan.